Hello Coference, di sini terdapat soal kita diminta menentukan derajat disosiasi dan persentase PCL5 yang terurai dari reaksi PCL5 menghasilkan PCL3 ditambah CL2. Jika dari soal diketahui, mol mula-mula PCL5 sama dengan 0,3 mol, mol PCL3 setelah terjadi kesetimbangan sama dengan 0,2 mol, kemudian ditanyakan derajat disosiasi dan persentase PCL5 yang terurai. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan sistem MRS, yaitu PCL5 menghasilkan PCL3 ditambah CL2, mol mula-mula PCL5 sama dengan 0,3 mol, sedangkan PCL3 dan CL2 belum terbentuk. Pada saat terjadi kesetimbangan, mol PCL3 sama dengan 0,2 mol, jadi mol bereaksi PCL3 sama dengan 0,2 mol. Karena koefisien PCL3 sama dengan koefisien CL2 dan PCL5, maka mol bereaksi PCL5 dan mol bereaksi CL2 sama dengan 0,2 mol. Jadi mol setimbang PCL5 sama dengan 0,3 mol dikurang 0,2 mol, sama dengan 0,1 mol, dan mol setimbang CL2 sama dengan 0,2 mol. Jadi derajat disosiasinya sama dengan mol bereaksi per mol mula-mula, hasilnya sama dengan 0,2 per 0,3 sama dengan 2 per 3. Sedangkan untuk persentase PCL5 yang terurai sama dengan 0,2 per 0,3 dikali 100% sama dengan 66,67%. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.